Intro Hey halo, ketemu lagi dengan aku Kenny Dasri Hari ini aku mau buat apa ya Aku mau buat ayam ketaki Kesukaan anak Tiap-tiap, mau bikin surprise Biar anak-anak nanti bangun Begitu buka lauknya Contohnya ayam ketaki Dia pasti akan terikat Wow, karena ini ayam kesukaan anak-anakku Nah untuk bahan-bahan nanti Gak-gak susah ya Gampang dan mudah dicampun Langsung aja kita masak Ayam ketaki Ayam aku keli nanti Aduh ya Ini ayamnya ya Sudah aku cuci bersih Sudah aku kasih air lemon Terus aku keringkan Karena disini aku mau tusuk-tusuk dagingnya Supaya nanti Bumbu yang aku masukkan Masuk ke dalam dagingnya Seperti ini Aku tusuk-tusuk pakai garuk ya Tusuk-tusuk semua Daging ayamnya ya Oke Ini ayamnya sudah aku tusuk Tadi dengan garuk Sekarang kita tinggalkan dulu Aku nanti agak susah Sekarang sebentar ya Oke Sekarang kita bumbuin dulu ya Oh ya Untuk tepungnya Aku menggunakan tepung sajiku Ini udah lama aku pakai ini Banyak Merak-merak lain aku udah coba Tapi anak-anak tidak suka Anak-anak hanya suka ini Ini kasanya enak Bumbui Terus Nah ini gitu ya Tepungnya Jadi pokoknya ini idola Mereka buat anak-anak tepung Dan ini satu lagi Aku tidak selesai ya Ini bunyi sendiri Oke Oke Sekarang Kita bumbui ayamnya Disini aku pakai penyedap Ya Penyedap Ayam Masuk kita ya Kira-kira aja ya Ayamnya ada berapa potong Kira-kira Kalau sudah penyedap Aku masukkan garam Garam pun sama ya Kira-kira Kita lihat dari potongan ayamnya ada berapa Kira-kira Aku jangan sampai ke asinannya Kalau kebanyakan garamnya asin Lalu Aku pakai bawang putih bubuk Seperti ini Atau kalau di rumah ada bawang putih fresh Lagi boleh digunek aja ya Dikira-kira juga lah Kira-kira bapak ya Disini aku mau pakai Mungkin Tengah sendok teh Atau satu sendok teh Satu sendok teh Mungkin Ini aku mau pakai hanya sendok teh aja Kira-kira Kira-kira ya Tukin dulu Tidak lupa juga dengan Lada putih Atau lada bubuk Kalau di rumah Kalau tidak pakai lada bubuk Pakai lada yang bulat-bulat Ini juga boleh Tapi jangan lupa bulat dulu ya Sampai haus Nah ini pun Kira-kira juga ya Ini aku mungkin mau pakai Hanya sendok teh aja Tengah setok teh aja Oke Lalu kalau tidak tercampur bubuk ini semua Kita aduk Menggunakan tangan Tangannya udah bersih ya Udah cuci tangan loh Kita aduk Bumbunya Biar meresap ke daging Ayam yang tadi kita udah tusuk Pakai garpu ya Aduk terus Nah nanti kalau udah begini Udah Kecap tuh rata dengan bumbu yang kita kasih tadi Kita harus diamkan dulu ayamnya Kira-kira Ya 10 menit lah Biar-biar punya bumbu nanti meresap ke dalam daging Dan kalau digorek Bumbunya berasap ke dalam daging Jadi begini Oke kita diamkan dulu dia selama 10 menit Oke kita turun 10 menit ya Nah ayamnya sudah 10 menit Lihat ya Dia sudah Merata bumbunya di ayamnya ya Terus aku mau pakai telur ya Telurnya satu Tapi aku kocok dulu di mako kecil ya Kocok dulu Duluat Kalau udah lagi Lalu kita masukkan ke dalam telurnya Lalu ke dalam ayamnya Aduk lagi dengan tangan Sekali lagi Tangan aku udah bersih ya Aduk-aduk sampai Biar tercampur rata daging ayamnya Dengan telur kocok tadi ya Gunanya untuk Biar nempel Tepungnya ke dalam Si ayam ini Ya Nah disini boleh lihat Ini ayamnya sudah tercampur dengan telur ya Seperti ini Kita tinggal menunggu ini aja ya Kita ambil bimbi Tepung sajiku ini Ya Tepung sajiku ini Sudah ada Bumbunya juga di dalam Tapi Untuk Lebih enak lagi Ayamnya Aku bumbuin lagi makannya Jadi supaya dia lebih Sebenarnya pakai ini aja Sudah enak Sudah ada Tapi Itu lebih enak lagi Jangan bisa Sampai Bunduk Kress ya Disini aku Taruh Biar Biar Jangan pepilin Sudah enak ya Oke Setelah itu Makin pakai pencapit ya Aku ambil ayam Aku ambil ayam Ini ayam Sekali lagi bersih lagi tangan aku ya Ini kita Baukan ke dalam Daging ayam Kita Remet-remet Boleh di zoom Kita remet-remet Kita Tepuk-tepuk Lalu kita masukin lagi ke Dalam mungkin ada yang kulit-kulitnya Belum masuk tepung Kita masukin Nah nanti kalau sudah Termasuk semuanya Rata terbawar dengan tepung Lalu kita Kita apa ini namanya Kita kibas-kibas Sampai dia tepungnya Tidak terlalu Banyak di ibadah dia Lalu kita tangan disini Kita ambil lagi Kita bumbuin lagi Kita tepungin Seperti itu terus Sampai daging ayamnya Habis ya Sampai daging ayamnya sudah Apa? Kena tepung Petakinya ya Nah sekarang ayamnya sudah tercampur dengan tepung Sekarang saatnya kita goreng Oke Disini aku mau nyalakan akunya dulu Lalu aku masukkan wajan aku Minyak Kita siap-siap menggoreng Biasa Untuk menggoreng selalu menggunakan minyak Minyak apa saja Bebas ya Minyak merah apa saja Bebas Seperti minyak Oke Oke Sepertinya dia sudah Anas Aku masukkan minyak ya Kedalam wali Oke ingat ya Untuk goreng ayam ketaki Minyak harus banyak Terus yang kedua Api jangan terlalu besar Seperti ini Ini besar ini Kita kecilin dulu ya Kita kecilin Oke Seperti ini boleh Karena kalau untuk apinya besar Nanti ayamnya cepat gosong Jadi di luarnya dia sudah gosong Di dalamnya masih mentah Makanya harus pakai api kecil ya Dan minyak banyak ya Oke jangan lupa ya Kita tunggu apinya Kita tunggu minyaknya sampai panas Baru kita masukkan ayamnya ke dalam minyak panas Oke Ini minyaknya sudah panas Kita boleh taruh ayamnya ya Pelan-pelan taruhnya ya Nanti minyaknya muncrat Seperti aku nih Tangan aku nih Udah banyak dengan minyak panas ya Kekut Hati-hati Seperti ini lihat nih Boleh di zoom Kelihatan ya Ya aku goreng ayamnya ya Nah seperti ini Oke ini ya Jangan lupa dibalik Seperti ini lihat Bozen katu Warnanya Bozen-bozen gitu Kembali Teruskan semua ayam yang akan kita sepung ya Semua kita teruskan sampai goreng sampai dia masak ya Oke Oh iya Ini yang laku aku nyalain ya Karena di luar sana Ujah Jadi gelap Terus ini ekos Aku nyalain ya Jadi ada sedikit berisik Sebab Tidak tahan baunya ya Baunya Kalau gak bisa dipakai ekos Suka dapun Tidak tahan baunya ayam Oke Lihat nih ayamnya sudah mulai cokelat ya Jadi Cuma-cuma kita angkat Ini kita angkat ya Seperti ini ya Kita goreng lagi Yang ayamnya yang belum menggoreng ya Kita masukin Terus goreng sampai habis ya Seperti tadi ya Goreng jangan lupa bulat balik Dan goreng ayamnya sampai habis Oke Oke Ini ayamnya sudah selesai Sudah saya selesaikan semua Sudah digoreng Dan seperti inilah jadinya Ayam goreng tepung ketaki Alah Kedidas Rift Seperti ini Mudah Gampang Simple Dan ganteng Bahannya mudah dicari Dan gampang juga dicari Oke Jangan lupa Coba di rumah Seperti ini Ayam ketaki Alah Aku Kedidas Rift Terus Jangan lupa subscribe ya Karena subscribe itu grafis Loh ya Jangan lupa subscribe Like, comment, komen, dan share Oke See you next time And God bless you all Bye Selamat makan siang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya